akhir-akhir ini di dunia maya dihebohkan dengan berita munculnya keraton baru di daerah Jawa Tengah itu namanya keraton agung sejagat dia dipimpin oleh seorang raja dan permaisuri yaitu raja Totok santoso dan permaisurnya Fanny Aminadiyah nah di awal 2020 ini kejadian-kejadian yang nyeleneh banyak terjadi akhirnya kerajaan ratu ini ditangkap polisi pada tanggal 14 Januari 2020 karena kasusnya kasus penipuan nah loh makanya jangan bikin aneh-aneh ya sudah ada negara masih bikin keraton yang alasannya katanya meneruskan kerajaan mojo pahit ini dikutip dari kumparan Polda Jawa Tengah menangkap pimpinan keraton agung sejagat Totok santoso 42 tahun dan permaisurnya Fanny Aminadiyah 41 tahun setelah ditangkap nangis dah kompis Budi Haryanto mengatakan keduanya diamankan di Purworejo pada Selasa 14 Januari 2020 sore kasihan anak-anaknya ya kita bawa ke Polres Purworejo untuk diminta keterangan kata Budi dalam keterangannya keduanya diamankan berikut barang buktinya berupa berkas atau surat-surat pasu untuk merekrut anggota keraton yang dicetak sendiri oleh Totok nah menurut beritanya ini keraton ini sudah mempunyai rakyat ya rakyat itu sekitar 400 orang beserta prajurit-prajuritnya yang seragamnya itu ya seragam prajurit Budi menjelaskan keduanya dijelaskan dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana nah ini dengarkan ya isinya pasal ya pertama yaitu barang siapa dengan menyiarkan pemberitahuan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun merasain loh berikutnya yang kedua yaitu barang siapa yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dihukum dengan penjara setingginya 3 tahun kasihan istrinya ya ya kalau istrinya ikut masuk ikut masuk di penjara juga nggak bisa bersama kan selain itu polisi juga menjerat keduanya dengan pasal 378 KUHP pasal itu isinya adalah tentang penipuan nah ini raja dan ratunya dijerat dengan pasal penipuan menyebarkan berita bohong ya jangan coba-coba bikin keraton ya negaranya sudah ada negara sudah ada undang-undangnya sendiri namun saat ini masih dalam pemeriksaan intensif masyarakat dimohon tetap tenang ujar Budi Budi belum mendetailkan jenis penipuan yang dilakukan raja dan ratu ini menurut dia polisi saat ini masih memeriksa keduanya nah nah jadi hari ini nih Raja Totok dan permaisurnya Fani ini sudah ditahan di Polres Purworejo Jawa Tengah dengan sangkaan kasus penipuan karena surat-suratnya semuanya itu adalah palsu surat bikinan Totok sendiri ini maksudnya apa ini ya orang-orang seperti ini maksudnya apa jangan macam-macam ya beritanya sedang viral ya sekarang beritanya sedang viral selamat menikmati terima kasih terima kasih